Kepiting berganti cangkang dalam periode waktu tertentu tidak terjadi setiap hari Menyaksikan pergantian cangkang kepiting tentu sesuatu yang langka SeaWorld San Diego yang beruntung berhasil mengabadikan proses tersebut Pihaknya kemudian membagikan video tersebut melalui akun Facebook mereka Dalam video berdurasi 24 detik itu terlihat seekor kepiting yang membuka kulit terluarnya Dan keluar dari cangkangnya Kepiting ini diketahui adalah spesies Makroseira camphrey Atau juga dikenal sebagai kepiting laba-laba Jepang Lembaga Kelautan dan Atmosfer Amerika Serikat NOAA menjelaskan Kepiting tidak dapat tumbuh secara linear seperti manusia atau makhluk berkulit lunak Sebagai gantinya, mereka secara berkala akan keluar dari cangkang ketika mengalami lonjakan pertumbuhan sebelum menetap di cangkang baru Agar bisa melakukannya, kepiting mengeluarkan enzim yang memisahkan bagian dalam tubuhnya dari cangkang keras Lalu membuat cangkang baru yang setipis kertas di bawahnya Proses pembuatan cangkang baru bisa memakan waktu hingga berminggu-minggu Ketika cangkang baru yang tipis sudah siap, kepiting akan menyerap air laut untuk memberi ruang di cangkang keras mereka Cangkang lama akan terbuka dan memudahkan kepiting keluar Segera setelah keluar dari cangkang lamanya, cangkang baru kepiting akan menebal dan mengeras untuk melindungi tubuh mereka Terima kasih telah menonton!